Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Berjumpa kembali dengan aku, Bang Lupi. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan semakin baik setiap harinya ya. Nah, di video kali ini aku akan memberikan informasi terbaru dari game GTA San Andreas di server Jogja Gamers Reality Project guys. Di video kali ini aku bareng dengan teman-teman aku yaitu ada Botkun yang memainkan char dari Diaul dan juga ada Randy yang sebelumnya kita udah kolaborasi di video sebelumnya. Kalian bisa cek channelnya juga, aku taruh linknya di deskripsi di bawah guys. Nah sebelum masuk kontennya jangan lupa di subscribe dulu ya guys agar tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Nah jadi, ada update terbaru dari game GTA ini guys. Kalian bisa cek update terbaru ini dengan mengetikkan komen chenglog guys. Nah kita ketik komen slash chenglog. Nah akan muncul box yang berisikan teks ada chenglog 3.14.3 hike rise. Nah di box ini ada 4 poin penting dari update terbaru di game GTA San Andreas di server Jogja Gamers Reality Project ini guys. Di poin pertama ada info tentang add to new license yaitu e-pon license dan heavy track license. Nah maksudnya adalah, untuk poin pertama ini impon license itu berguna untuk orang yang mengambil job mekanik. Nanti kegunaannya aku jelasin di poin ketiga nanti. Kemudian ada heavy license. Nah heavy license ini berguna untuk ketika nanti kalian membeli truck untuk hauling yaitu truck road train, line runner, dan juga petrol tanker. Jadi untuk yang bekerja sebagai trucker, khususnya mengendarai truck road train, line runner, dan petrol tanker, wajib punya heavy license ini guys. Jadi untuk trucker yang baru, yang baru bisa menjadi, atau yang baru bisa mengambil job sebagai trucker, kalian wajib punya heavy license ini untuk bisa membeli kendaraan truck ini guys. Nah masuk ke, apa namanya, ke poin kedua. Itu ada infonya yaitu, add location in airport where mechanic can repair aircraft or helicopter. Jadi maksudnya adalah, mechanic sekarang sudah bisa repair pesawat dan helikopter langsung di airport guys. Nah jadi ada lokasi khusus untuk repairnya. Nanti aku kasih tau, apa namanya, cuplikan videonya tentang penjelasan dari lokasi airport ini guys. Nah videonya nanti akan aku kasih setelah penjelasan dari keseluruhan poin update ini guys. Nah untuk poin ketiga ada, add ability for mechanic with impone license to impone vehicle marked by police officer. Jadi maksudnya adalah, menambahkan kemampuan dari mechanic dengan lisensi impone tadi untuk mengimpone atau menyita kendaraan yang sudah ditandai dari, maksudnya yang sudah ditandai oleh police officer guys. Nah hubungannya adalah dengan poin pertama tadi, yaitu jadi sekarang mechanic bisa mengangkat atau mendirik mobil yang melanggar aturan parkir di jalanan. Dengan syarat mobil tersebut sudah ditandai oleh kepolisian. Jadi mechanic gak bisa sembarangan mengangkat atau mendirik mobil yang melanggar aturan parkir di jalanan tersebut. Jadi gak bisa sembarangan tuh ngangkat-ngangkat mobil. Nah kalau misalnya mau mengangkat atau mendirik mobil atau menyita mobil itu yang melanggar aturan di jalanan, mechanic harus mengecek terlebih dahulu apakah sudah bisa diimpor atau tidak. Nah kemampuan impone ini yang dimiliki oleh mechanic ini sekarang ini sangat menguntungkan bagi mechanic. Kenapa? Karena bisa mendapatkan uang. Jadi gak perlu hanya berdiam diri menanti pelanggan di MC, MV, dan WS dan juga menunggu panggilan dari pelanggan servis. Mechanic bisa patroli keliling kota untuk mengecek kendaraan yang melanggar aturan parkir dan yang sudah ditandai oleh kepolisian atau SAPD untuk diangkut atau disita. Nah bagaimana caranya mechanic bisa melihat kendaraan mana yang bisa diimpor? Kalian bisa, para mechanic bisa mengetikkan comment slash impounds. Nah untuk selanjutnya ada poin keempat yaitu change move custom modshop location and edit modshop for large vehicle. Jadi artinya adalah lokasi dari custom modshop sudah dipindahkan dan di modshop sudah ditambahkan untuk bisa memodifikasi kendaraan yang lebih besar seperti truck. Yaitu bisa jadi itu flatbed road, train, landrunner, maupun petrotanker guys. Nah di poin keempat ini dijelaskan bahwa lokasi dari modshop yang sebelumnya itu sudah dipindahkan ke tempat baru. Dan modshop kali ini sudah bisa untuk memodifikasi kendaraan yang lebih besar yaitu lori dan truck seperti flatbed road, train, landrunner, dan petrotanker seperti yang udah aku jelasin tadi. Nah jadi perbedaan dari modshop yang lama dan sekarang ini adalah yang pertama sudah pasti lokasinya. Nah yang kedua yaitu garasi modshop ini tetap ada 4 namun pembagiannya menjadi 3 buah untuk kendaraan kecil seperti mobil yang kita pakai biasa untuk modifikasi itu dan juga satu lagi untuk kendaraan besar seperti truck. Nah untuk lokasinya akan aku berikan di video nanti di akhir video nanti guys. Nah ada poin tambahan yaitu untuk apartemen yang kabarnya akan dihapus ini adalah update terakhir sebelum apartemen ini dihapus. Update selanjutnya apartemen akan dihapus. Nah bagi para player yang belum unrend apartemen maka dianjurkan untuk meng-unrend apartemen segera karena di update selanjutnya apartemen tersebut akan dihapus oleh admin dari server. Dan jika kalian masih memiliki apartemen dan kalian unrend kalian akan mendapatkan benefitnya. Nah untuk mengetahui bagaimana cara meng-unrend apartemen dan apa yang bisa kalian dapatkan setelah unrend apartemen kalian bisa cek langsung video aku sebelum video ini guys. Jadi ada video sebelumnya itu adalah tutorial cara meng-unrend apartemen guys. Jangan lupa di cek guys. Nah jadi itu adalah 4 buah poin penting beserta 1 poin tambahan dari update terbaru di game GTA San Andreas di server Jogja Gamers Reality Project guys. Nah selanjutnya aku akan menunjukkan lokasi dari 2 buah tempat baru yaitu Aircraft Repair Center dan juga Mod Shop guys. Nah kita akan menuju lokasi dari tempat repair pesawat dan helikopter yaitu Aircraft Repair Center. Kalian bisa cek di GPS kemudian Public Location General Aircraft Repair Center. Kemudian kalian double klik aja. Nah kalau misalkan kalian sudah double klik kalau misalkan tanda merah kalian gak muncul kalian bisa spam dengan ketik comment slash rcp hingga muncul tanda merah di tempat lokasi yang seharusnya. Nah gitu guys jadi kalian spam aja rcp nya sebanyak mungkin sampai kalian apa namanya tandanya muncul di peta kalian. Nah kita cek lokasinya di map. Nah ternyata lokasinya ada di dekat MC atau Mechanic City. Nah kita langsung aja ke tempat Aircraft Repair Center ini guys. Nah jadi lokasinya katanya di dekat MC. Oke kita belok kanan. Ini lokasinya ada tanda merahnya. Oh ternyata di dalam guys. Kita putar balik dulu guys. Wop nabrak. Belok gini. Nah ini dia di depan ini ada pintu masuknya guys. Belok kiri. Masuk kemudian kita belok kiri lagi guys. Lurus aja. Kemudian lurus terus. Tadi belok kanan. Kemudian lurus lagi. Terbang dulu guys. Wop. Ada. Nah kita sudah tiba di lokasi dari mod shopnya guys. Nah seperti yang kalian lihat. Ada dua buah hangar untuk pesawat yang kalian bisa gunakan. Bagi para mekanik untuk merepair dari pesawat yang digunakan oleh player lain guys. Nah jadi lokasinya langsung berada di dalam airport guys. Airport Los Santos Airport. Nah ini ada. Untuk helikopter kita ada helipadnya nih. Helikopter service. Nah jadi. Lokasi dari Aircraft Repair Center. Jadi tempat kalian bisa merepair pesawat dan helikopter kalian itu ada di dalam airport. Yaitu di Los Santos Airport. Dekat dengan MC atau Mechanic City guys. Nah langsung saja kita sekarang menuju ke lokasi dari mod shop guys. Nah ini adalah lokasi dari mod shop yang dulu. Jadi disini adalah lokasi dari mod shop yang sebelumnya. Sebelum update. Jadi disitu ada info. Mod shop pindah ke Mechanic City. Jadi sudah ada orang baik di game GTA ini yang memberi tahu bahwa lokasi dari mod shop selanjutnya. Nah di belakang itu ada garasi yang baru saja di update sebelumnya guys. Oke langsung saja kita menuju Mechanic City untuk melihat mod shop baru yang ada setelah update terbaru kali ini guys. Gaspol. Nah kita sudah sampai di Mechanic City. Baksan dulu biar terbuka. Oke. Jadi lokasinya itu ada di paling ujung belakang dari Mechanic City. Jadi kalian lurus belok kiri kemudian belok kanan. Nah kita sudah tiba di mod shop baru di update kali ini. Nah di garasi tertulis mod shop ini khusus kendaraan besar. Nah seperti penjelasan aku sebelumnya tadi di penjelasan tentang update terbaru kali ini. Ada 4 buah garasi untuk mod shop kali ini guys. Namun pembagiannya menjadi 3 buah untuk kendaraan biasa. Yaitu mobil maupun motor ataupun mower. Kalian bisa masukkan ke 3 kendaraan ini. Dan 1 buah garasi mod shop besar untuk kendaraan yang lebih besar seperti truk. Yaitu mungkin itu flatbed, road train maupun landrunner dan juga petrol tanker. Beliput kita ngomongnya guys. Nah jadi begitulah inilah dia lokasi dari mod shop terbaru setelah update terbaru dari game GTA San Andreas di server Jogja Gamer Seriality Project guys. Nah jadi tempat repair kendaraan yaitu semua kendaraan itu cukup dekat satu dan yang lainnya. Jadi mekanik berada di satu daerah yang kita bilang cukup besar yaitu di mekanik city dan wajar maka namanya mekanik city guys. Jadi lokasinya berdekatan antara satu dan yang lain. Jadi tempat repair pesawat dan helikopter ada satu buah tempat. Kemudian repair kendaraan seperti biasa mobil, motor, mower dan juga truk itu juga ada satu tempat. Dan tempat modifikasi kendaraan juga ada di dalam satu tempat di mekanik city. Jadi atas nama repair meripair kita bisa berada di dalam satu tempat yang cukup besar yang dimana tempat itu bisa menampung semua kendaraan untuk di repair guys. Jadi pesawat dan helikopter ada satu tempat. Kemudian tempat mekanik bisa merepair kendaraan biasa juga ada satu tempat dan berdekatan gitu guys. Nah kita sudah hampir sampai di penghujung video kita kali ini guys. Jadi aku review kembali tentang video ini. Di poin pertama yaitu ditambahkannya impon license yang berguna untuk mekanik mengimpon kendaraan yang parkir liar. Dan juga heavy license yang harus dimiliki para trucker baru agar bisa membeli truck untuk hauling dan juga melakukan hauling. Kemudian poin kedua menambahkan lokasi untuk repair pesawat dan helikopter di dalam airport deket MC guys. Kemudian di poin ketiga menambahkan kemampuan mekanik untuk mengimpon kendaraan untuk membantu polisi menertipkan parkir liar di jalanan dan mekanik bisa menempatkan uang dari impon ini. Namun mekanik tidak bisa impon sembarangan. Nah di poin keempat memindahkan lokasi dari mode shop ke tempat baru yakni di mekanik di city dan menambahkan garasi untuk mode shop kendaraan yang lebih besar. Nah poin tambahan di update selanjutnya apartemen akan dihapus dan diharapkan para player agar segera meng-unrend apartemennya untuk bisa mendapatkan bayarannya guys. Jadi begitulah update terbaru dari game GTA San Andreas di server Jobja Gamer Seriality Project guys. Nah mungkin itu saja konten kita hari ini guys tentang update terbaru dari game GTA San Andreas di server Jobja Gamer Seriality Project guys. Nah jadi kita untuk info sudah ada discord ya guys untuk teman-teman bisa diskusi dan mabar dengan player lainnya. Dan juga bisa sharing bersama player lainnya serta mungkin untuk tidak ketinggalan informasi terbaru dari video-video yang aku buat untuk tentang game GTA San Andreas ini guys. Jadi karena kita sudah sampai di penghujung video jangan lupa like jika kalian suka video ini, share jika menurut kalian info ini penting dan bermanfaat dan layak untuk dibagikan. Komen di kolom komentar di bawah sesuka hati kalian. Kalian bisa bertanya, diskusi maupun hanya sekedarnya apa bebas kalian mengapain aja. Dan juga yang terakhir jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.